Kita mau melanjutkan pembicaraan kita, kita mengikuti bagaimana Bunda Maria menemani Yesus, hidup bersama dengan Yesus dalam melakukan tugasnya selama di dunia. Di pertemuan yang lalu kita sudah lihat Tuhan Yesus yang umur 12. Kemudian tahu-tahu, langsung kalau orang Katolik ditanya Yesus mulai bekerja umur berapa? Lalu akan jawab umur 30. Dari umur 12 sampai 30 ke mana? Itu pertanyaan yang muncul dari dalam diri sendiri atau mendengar orang lain bertanya. Kalau pertanyaan itu muncul dari diri sendiri, pertanyaan selanjutnya, dari mana tahu kalau Yesus mulai kerja umur 30? Saya tidak menyalahkan. Saya bertanya, dari mana tahu kalau Yesus mulai kerja umur 30? Saya tidak menyalahkan. Coba Bapak-Ibu buka lukas bab 3. Ayat 23. Ayat 23. Tidak usah baca judulnya, baca ayatnya saja langsung. Ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Eli, anak Malki, anak dsb. Nah, kemudian ketika orang bertanya dari umur 12 sampai umur 30, pertanyaan berikutnya, itu yang mengajukan pertanyaan membaca lukas 2 ayat 51 dan 52 atau tidak? Ketika mengajukan pertanyaan dari umur 12 sampai umur 30, Yesus ke mana? Lukas 2, 51 dan 52 itu dibaca atau tidak? Gampang atau pertanyaannya? Biasanya yang mengajukan pertanyaan seperti itu, membaca ayat ini apa enggak? Cuma dengar saja, Pak. Ya, cuman dengar. Dan ketika mendengar itu dipercaya? Gitu saja, gitu ya. Percaya, Pak. Karena yang mengajar itu adalah imam. Yang mengajar imam, imamnya membuka Alkitab apa enggak? Ketika imamnya menajukan pertanyaan, membuka Alkitab apa enggak? Buka, Pak. Dan ayat ini dibaca? Iya, Pak. Lukas 2, 51 dan 52 dibaca? Dibaca. Dan setelah itu baru muncul pertanyaan, Yesus ke mana? Jelas, kan? Kalau membaca ayat 51 dan 52, Ia pulang bersama mereka ke Nazaret, umur 12, dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu dalam hatinya. Terus 52, Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Nah, dewasanya di mana ini? Di rumah. Di rumah saret. Terus ngapain menanya Yesus ke mana? Paham maksudnya, kan? Ya. Dan bukan hanya orang-orang di zaman sekarang yang mempertanyakan dengan cara yang sama. Sudah lama membaca Alkitabnya enggak detail, mengajukan pertanyaan, terus nyari jawaban keluar ke mana-mana. Alkitabnya malah diabaikan. Menyangka pertanyaannya datang dari Alkitab, tapi Alkitabnya malah tidak diamati dengan miteliti. Nah, kemudian sekarang begini. Bapak-Ibu, kita sudah melihat Yesus oleh orang-orang sekampungnya disebut sebagai anak tukang kayu. Terus juga disebut sebagai tukang kayu. Di lain kesempatan, Bapak-Ibu, Yesus dipanggil dengan sebutan Guru atau Rabi atau Rabuni. Semua orang dengar kata itu, kan? Guru atau Rabi atau Rabuni. Rabuni itu sama dengan guruku. Kata Rabi dari kata Rab itu sebenarnya artinya yang besar. Pak? Akset Prius. Haus. Hilang, Pak. Suaranya, Pak. Suara Pak Seto hilang. Gambarnya pun tidak berkena. Sabar ya. Sepertinya mental ya. Sabar, Bapak-Ibu. Kita tunggu ya, Bapak-Ibu. Ya, nunggu, Bu Ana. Atau Pak Ande mau menyimpulkan lagi? Bapak-Ibu itu pinter. Bapak harus tambah. Itu Pak Tabah muncul juga. Ayo, Pak Tabah. Bukan sama dengan Pak Seto. Jauh. Begunya lama ya. Masih di freezer. Masih di freezer. Gangguan internet, Pak. Gangguan internet. Ini internetnya kabel ya. Bukan wifi. Tapi nggak tahu ada apa. Apa yang terakhir Bapak-Ibu dengar tadi? Rabuni, Pak. Ya, kata. Anak Yesus. Amin. Jadi pada diri Yesus ada sebutan anak tukang kayu, tukang kayu. Kemudian juga ada Rabi, Rabuni. Nanti di sisi lain ketemu juga Yesus yang bertindak seperti atau sebagai Tabib. Karena menyembuhkan orang sakit ya. Nah, kemudian begini. Bapak-Ibu tolong sekarang membuka Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ini teks yang seringkali. Sudah sering saya baca ya. Saya ajak Bapak-Ibu lihat ini. Lihat di ayat 34. Siap. Ada orang yang bertanya kepada Yesus kan ya. Ketika orang-orang parisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang satuki itu guntam bergumpulah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli taurat bertanya untuk mencoba baiknya. Karena saja. Ada yang bertanya kepada Yesus. Siapa yang bertanya? Orang parisi. Orang lengkap. Ahli taurat. Ahli taurat. Kemudian. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Hukum manakah yang terutama dalam hukum taurat? Hukum mana yang terutama dalam taurat. Ahli taurat bertanya tentang taurat. Iya. Enggak kebalik ya. Bukan. Umat bertanya kepada ahli taurat. Nah. Ahli taurat bertanya kepada Yesus. Hukum mana yang terutama dalam taurat. Itu sama dengan pertanyaannya begini. Dari kejadian bab 1 sampai ulangan 34, mana yang paling penting? Gitu. Nah. Apakah Yesus langsung jawab? Atau mikir dulu atau mikir terus? Tidak. Tidak. Langsung jawab. Yesus menjawab. Ada dua yang terutama. Satu. Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap. Hatimu dan dengan segenap siwamu dengan segenap siwamu. Hati jiwa kalbudi. Kasih Tuhan alamu. Bapak Ibu boleh cek. Itu di ayat referensi itu kutipan dari mana? Pulangan. 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 Lihat teks. Lihat. Ada di bawah kok. Pulangan. Pulangan. Pulangan 6. Pulangan 6 ayat 5. Pulangan 6 ayat 5. Ya. Yang kedua. Hukum terutama yang kedua. Bunyinya. Kasihilah kesamamu seperti dirimu sendiri. Ya. Boleh dicek. Itu kutipan dari mana? Imamat. Imamat 19 ayat 18. Lihat ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau Yesus bisa memberikan jawaban yang seperti ini, Bapak Ibu, ada proses belajar kan ya? Kalau Yesus bisa mengatakan hukum yang paling penting dari kejadian sampai ulangan adalah imamat ulangan 5 ayat 6 dan imamat 19 ayat 18, artinya Tuhan Yesus belajar kan ya? Belajar Taurat. Belajar. 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 Kalau Yesus bisa mengatakan pada kedua hukum ini bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, berarti Yesus bukan hanya belajar Taurat. Kitab-kitab lain yang dipercaya sebagai kitab suci oleh orang Yahudi juga dipelajari oleh Yesus. Aneh kalau ngakunya murid Yesus, tapi males belajar. Jelas. Bapak menginggung saya. Ini saya bapak-ibu murid Yesus juga. Mau. Mau. Enggak, udah dibaptis kok. Baru jadi murid Yesus. Bapak-ibu murid Yesus. Bapak-ibu murid Yesus. Bapak-ibu murid Yesus. Ada yang salah. Jadi Bapak-Ibu tolong ingatkan yang lain-lain ya. Kalau ada orang yang ngakunya murid Yesus, lalu mengatakan yang penting kan berbuat baik. Enggak tahu itu murid Yesus atau murid siapa kalau ngomongnya kayak gitu. Kalau sampai Yesus bisa mengatakan pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan Kitabara Nabi, Yesus belajar banyak. Yesus belajarnya banyak. Sekarang. Buka lagi yang masih di Injil Matius. Bapak-5. Nanti bapak-5 ya. Nihat dulu ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau Kitabara Nabi. Terus? Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Bisa nggak menggenapi Taurat tapi nggak belajar Taurat, nggak ngerti Taurat? Nggak bisa. Nggak mungkin. Baik. Sekarang Bapak-Ibu coba lihat ayat 21. Yesus mengutip Taurat. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenekmu yang kita dikatakan jangan membunuh. Sepuluh perintah Allah ini. Siapa yang membunuh harus dihukum. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa itu hukumnya. Namun, aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yang menjanji maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam nyeraka yang menyala-nyala. 27. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan jangan berjina. Ini kutipan dari Taurat. Namun, aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya sudah berjina dengan dia di dalam hatinya. Kalau Yesus berlaku seperti ini, jelas kan? Yesus pintar sekali. Sudah ngomong pakai bahasa gampang saja. 12 kita sudah lihat. Yesus memang cerdas. Menguasai. Berikutnya. Silahkan ke Matis 12. Saya pilihkan teks yang banyak kutipannya dari Taurat. Matius 12. Matius 12. Yesus, ayat 1 ya. Dan murid-muridnya lewat ladang gandum. Murid-muridnya memetik pulir gandum lalu memakannya. Melihat hal itu, orang farisi berkata kepadanya. Nyanya Yesus ya. Lihat. Murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat. Hukum sabat, ingat dan kuduskan hari sabat. Hari sabat orang harus berhenti. Orang-orang farisi melihat murid-murid Yesus memetik gandum. Ini melanggar sabat. Tuduhannya cuma satu ya. Coba Bapak-Ibu perhatikan ayat 3. Jawabnya. Kepada mereka. Tidakkah kamu baca yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya lapar? Bagaimana ia masuk dalam rumah Allah? Dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan. Baik oleh dia maupun mereka yang menyertainya. Kecuali oleh imam-imam. Ini kutipan dari satu Samuel. Kemudian ayat 5. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari sabat, imam-imam melanggar kekudusan sabat di dalam bayat Allah namun tidak bersalah? Ini kutipan dari kitab Bilangan. Kemudian ayat 7. Sekiranya kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ayat 7 ini kutipan dari kitab Nabi Hosea. Ditanya cuma satu, Yesus kutip tiga kitab. Dan tidak bingung membuka kitab. Langsung jawab, ini di ladang kok. Ini kan di ladang kok. Tidak mungkin di ladang bawa gulungan kitab baru nyari kelamaan. Kalau ditanya atau dituduh dengan satu tuduhan Yesus bisa mengutip tiga kitab sekaligus, sudah ketahuan dengan bahasa yang gampang, Yesus bukan hanya ingat apa yang tertulis di dalam teks kitab suci, tetapi juga Yesus mahir menggunakannya dalam banyak, dalam berbagai kesempatan. Nah, itu kalau misalnya kutipan yang pertama dari Samuel. Satu Samuel ya, itu bukan tentang hari sabat. Tapi menurut hukum Taurat, roti sajian tidak boleh dimakan selain imam. Daud makan, melanggar, tapi tidak dipersalahkan. Kutipan yang kedua dari kitab bilangan, imam memang melanggar hukum sabat. Hukum sabat Taurat tidak boleh menyalakan api, mereka menyalakan api. Kemudian yang ketiga, ini Yesus mengutip dari kitab Nabi Hosea yang lebih sulit. Kalau Yesus bisa melakukan hal yang seperti ini, Bapak-Ibu bisa dipastikan Yesus belajar. Tidak cukup, Bapak-Ibu, jawaban saya tidak akan, saya sendiri tidak akan lega kalau mendengar. Yesus kan Tuhan, Yesus kan tahu semua, jadi tidak usah belajar. Kalau begitu, jawabannya, yang percuma Yesus jadi manusia, tapi tidak bisa diteladan. Padahal bukan itu tujuan Yesus datang. Nah, sekarang begini. Yesus dikenal sebagai Rabi, guru agama Yahudi, yang bisa dikatakan sanggup berhadapan dengan para Rabi lain, bahkan berhadapan dengan para ahli Taurat yang bisa dikatakan dari sisi usia, dari sisi menurut kedudukan diantara orang Yahudi, dianggap lebih berilmu daripada para Rabi. Nah, kemudian sekarang begini. Kalau Yesus malah pergi ke luar negeri, di luar negeri itu sebelah cara apa? Nah, kemudian sekarang begini. Kalau orang mau menjadi Rabi, kalau orang menjadi Rabi, setelah bar mitzwa, ingat bar mitzwa di pertemuan yang lalu, umur 13, seorang anak laki-laki yang pengen menjadi Rabi, itu harus pergi mencari guru, lalu belajar. Paulus datang dari Tarsus ke Yerusalem untuk belajar pada seorang Rabi besar, dan kemudian pendidikan seorang Rabi, membelajar macam-macam hal yang berkata dengan hukum agama Yahudi, sampai kurang lebih umur 22. sampai umur 22. Nah, kemudian seorang Rabi harus, harus, tidak bisa enggak, mempelajari keterampilan untuk nyari duit. Jelaskan ya. Kenapa? Seorang Rabi tidak boleh memungut bayaran dan terima honor dari mengajar Taurat. Untung saya bukan Rabi. Nah, kita bisa belajar itu. Kita bisa belajar tentang semangat itu. Jadi seorang Rabi belajar Taurat, mengajar Taurat kepada umat, tapi tidak terima bayaran. Lalu dari mana mereka dapat duit? Mereka harus belajar keterampilan. Mau jadi nelayan? Tidak masalah. Tukang batu, tukang kayu, pedagang, tukang jahit, itu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para Rabi di zaman dulu. Kalau memperhatikan kehidupan Paulus, kita lihat Paulus ngajar ke mana-mana. Ngajar ke mana-mana. Dan tidak dia tidak terima apa-apa dari situ. Bahkan dia berani mengatakan mendingan mati daripada terima duit. Lalu untuk hidupnya, Paulus menjadi tukang kema. Itu cara kerja Rabi di zaman dulu. Kalau kemudian Yesus dikenal sebagai Rabi, dan dia juga menjadi tukang kayu, itu dua hal yang sejalan. Bukan di tahun berapa Bapak-Ibu kalau ingat, ada buku judulnya Anak Petani Jadi Presiden. Beda urusannya. Seorang Rabi sekaligus dia akan bekerja untuk nyari uang. Kalau Yesus dikenal sebagai tukang kayu, sebagai tabib, ini jelas anda kaitannya dengan kehidupan Yesus sebagai seorang Rabi. yang tidak bisa ditemukan, mungkin juga tidak tahu bagaimana cara mencarinya, Yesus belajar dari mana. Dari Rabi siapa, siapa gurunya itu yang kita tidak tahu. Kita hanya bisa mengatakan begini. Dalam banyak hal, Yesus itu punya kemiripan dengan orang-orang Parisi. Mungkin pada nggak terima lagi. Yesus kayak orang Parisi, iya. Ada orang Parisi, ada orang Saduki. Orang Saduki tidak percaya kepada kebangkitan badan. Orang Parisi percaya kebangkitan badan. Yesus mengajarkan kebangkitan badan. Nah, kemudian, Bapak-Ibu, Yesus setuju perceraian apa nggak? Diantara orang-orang Parisi, ada kelompok yang tidak sepakat dengan perceraian. Nah, sekarang yang lebih jelas lagi. Tolong membuka Matius bab 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab. Yesus meringkas hukum Taurat, tetapi dengan cara, dengan kalimat yang lebih positif. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu isi hukum Taurat. Nah, kemudian begini, diantara para rabi Yahudi sebelum Yesus, ada seorang rabi besar bernama Hilal. Dia mengatakan begini, hukum Taurat itu kalau diringkas, isinya cuma begini, apa yang kamu tidak senang, apa yang kamu tidak suka, jangan lakukan itu pada orang lain. Apa yang kamu tidak suka, jangan lakukan kepada orang lain. Itu isi hukum Taurat. Yang lain-lain itu cuma keterangan. Itu keterangan seorang rabi besar sebelum Yesus. dari sini kita bisa lihat, ada kok kesamaan Yesus dengan orang-orang Farisi. Jadi Yesus juga bisa dikatakan belajar, Yesus belajar Taurat. Lalu Yesus dikenal sebagai rabi yang mengajar. Mengajar di mana-mana. Dan Bapak-Ibu amati, kalau Yesus sedang mengajar, wah itu rame sekali yang datang, banyak sekali yang datang. Tapi ya waktu itu tidak pakai Zoom, tapi kalau seandainya waktu itu harus dengan Zoom, itu pasti adminnya agak repot, itu kurang lima ribu orang yang join. Ribuan orang datang mendengarkan, orang-orang senang sekali mendengarkan Yesus mengajar di sinagoga, Yesus juga banyak mengajar di luar ruangan, kadang di pinggir danau, kadang di ladang, kadang di gunung. Nah, orang banyak mendengarkan. Nah, kemudian sekarang begini, Yesus belajar public speaking-nya gimana, kok bisa pintarnya kayak gitu. Nggak mungkin tiba-tiba dari umur dua belas, Tau-tau Yesus pintar ngomong. Ada proses belajar yang diikuti. Nah, kemudian dari kecil itu Yesus kan sebenarnya kalau dari pembicaraan kita ini tadi, Yesus sebenarnya nggak pernah pergi dari Galilea. Nggak pernah pergi dari Galilea. Dia akrab dengan dunia, dengan lingkungan di sekitar Galilea. Dia tahu, Yesus tahu tempat-tempat yang cocok untuk mengajar, Yesus tahu tempat-tempat yang memadai, yang membuat orang gampang mendengar. Atau kalau pakai bahasa sekarang, Yesus tahu tempat-tempat di sekitar Galilea yang akustiknya bagus. Banyak orang mendengar dan belum ada loudspeaker. Kalau hanya 50, 100 orang, bisalah nggak usah pakai loudspeaker. Tapi begitu banyak orang. Nah, Yesus tahu tempat-tempat yang memadai. Untuk bisa dikatakan mengajar. Nah, Bapak-Ibu, ini dari umur 12 seterusnya, Yesus belajar. Bekerja juga. Lalu kenapa kok mulai bekerja umur 30? Nah, sekarang Bapak-Ibu tolong membuka ya. Kita bilangan bab empat. Oh, kok bilangan. Imamat. Bentar, Pak. Bentar. Bilangan bab empat. Panjang. Imamat kebilangan. Bilangan, benar. Saya ngomongnya udah benar, Pak. Bilangan bab empat. Sudah ketemu? Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Hitunglah jumlah Bani Kehat dari antara Bani Lewi menurut kaum-kaum dalam kaum keluarga mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai 50 tahun. Semua orang yang sudah waktunya bertugas supaya mereka melakukan pekerjaan di gemah pertemuan. 30 tahun itu adalah umur ketika kaum Lewi memulai pekerjaan mereka di dalam gemah pertemuan. Kemudian berikutnya, tolong membuka. Dua, Samuel. Dua, Samuel. Dua, Samuel. Dua, Samuel. bab lima. Ya. Lihat ayat empat. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. Empat puluh tahun lamanya ia memerintah. Para pelayan Tuhan kaum Lewi memulai pekerjaan mereka di gemah pertemuan umur 30. Daud memulai memerintah sebagai raja 30. Yesus memulai pekerjaan umur 30. Ada kaitan nggak? Umur 30 dipandang sebagai umur kematangan, umur ketika orang dipandang sebagai orang yang matang dewasa di masa itu. Bapak-Ibu nggak usah perusahaan nyari KTP Yesus bener nggak? Atau SK-nya waktu mulai pekerjaan. Nggak perlu. Tapi ditunjukkan, dinyatakan, Yesus memulai pekerjaan umur 30. Di situlah Yesus sebagai pribadi yang matang memulai pekerjaannya. Dalam hal ini sebagai rabi yang mengajarkan hal yang khusus, yaitu datangnya kerajaan Allah. Nah, kemudian Yesus mengajar. Yesus membuat mujizat. Banyak orang kagum, terpesona, mengikuti Yesus. Dan kemudian ketika Yesus melakukan mujizat, mengajar di depan orang banyak seperti itu, Bunda Maria ada di mana? Ingat ya, Bunda Maria anaknya cuma satu. Terus kalau anaknya jadi rabi yang keliling gitu, terus Bunda Maria ngapain? Ngikuti. Ngikuti Yesus. Nah, pertanyaan saya, yang seperti ini selama ini dipikirkan apa enggak? Enggak dipikirkan. Enggak dipikirkan. Bunda Maria ikut beka. Enggak. Bunda Maria punya saudara-saudara, maksudnya kerapat ya. Tidak sendirian tentu. Punya kerapat. Jadi, memang tidak selalu ikut terus kemana Yesus pergi gitu ya. Tapi kan ada waktunya. Maria datang. Atau begini aja. Saya punya kalimat jelek. Ibu-ibu tolong jawab pertanyaan saya yang jelek ini. Seandainya, seandainya ya. Anak ibu punya anak, anaknya sehat, wajar, normal, bahkan cerdas. Tapi ibu denger. Ada orang-orang tua yang ngatain anak ibu itu enggak waras. Ibu akan lakukan apa? Samperin, Pak. Samperin. Iya, samperin. Ajak ngomongin. Kamu bilang apa tadi? Dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian. Tapi kalau sebaliknya, anak ibu dipuji orang. Tidak kemudian membuat ibu menjadi sombong. Tapi bisa kan ya merasakan senang. Orang kagum, orang senang. Tapi kalau ibu saya beda. Diceritakan saya ngajar, kemana, kemana. Jawabannya cuma satu. Kapan kamu pulang, ibu kangen. Gitu terus jawabannya. Nah, situasi yang wajar. Ketika anak mendapat perlakuan buruk dari orang lain. Ibu akan sedih. Tapi ketika anak melakukan sesuatu yang positif. Orang-orang banyak menerima manfaat. Ibu akan senang. Bunda Maria ada dalam situasi yang seperti ini. Bunda Maria mengalami hal-hal yang seperti ini. Ayo kita ke kanak dan kita ke dapur. Yohanes bab dua. Yohanes bab dua. Bapak ibu sudah banyak kali mendengar atau membaca teks ini ya. Nah, kita coba lihat dari sisi Maria. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya. Mereka kehabisan anggur. Perhatikan ketika mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepada Yesus. Berarti ibu Maria tahu kan kalau tuan rumah kekurangan anggur? Ya. Bisa kebayang enggak? Bunda Maria posisinya ada di mana. Kok bisa tahu anggurnya kurang? Dapur. Kalau Maria bisa ngelihat stok anggur di dapur, saya bisa didugakan. Ini Yesus itu tinggalnya di Nazaret, perkawinannya ada di Kana, kota yang berbeda. Kita tidak tahu siapa yang ini tuan rumahnya ya. Tapi kalau dari Kana-Saret ke Kanah, dan Bunda Maria bisa masuk ke dapur, ngelihat situasi dapur, kebayangkan ini pasti orang dekat. Ya, saudaranya. Orang dalam. Enggak, bukanlah. Masa orang dalam. Pamili. Kemudian lihat ke ayat 3. Maria hanya berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku ibu, saatku belum tiba. Perhatikan dialog ini. Maria mengatakan, mereka kehabisan anggur. Yesus jawab, mau apa bu, saatku belum tiba. Terus, Maria mendengarkan kalimat itu. Oh yaudah kalau saatnya belum tiba, yaudah lain kali aja. Lihat jawaban Maria. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, bukan kepada Yesus. Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Kelihatan jelas sekali, Maria seperti nggak dengerin kata Tuhan Yesus. Maria juga tidak mengatakan, nggak peduli, mau saat belum tiba, mau saat sudah tiba, tapi mereka nggak bisa anggur. Bukan begitu, bicaranya juga. Maria bicara kepada para pelayan, Nih, nanti guru ngomong apa, lakukan. Udah gitu. Nah kemudian, lihat ya, apa yang ada dibalik kata-kata yang diucapkan oleh Maria. Percaya belum. Wah itu kalimat yang menyebutnya ya. Ini gini, yang lebih konkret. Maria mengetahui Yesus. Mereka nggak bisa nanggur. Pertanyaan ini saya ubah begini. Maria mengharapkan Yesus buat apa? Ibu Bapak jawab karena sudah membaca selanjutnya? Atau bagaimana? Udah tahu ceritanya. Nanti kalau yang udah tahu ceritanya, saya ambil teks lain, nanti ada yang membingungkan nanti. Tapi yaudahlah ini saja dulu. Kemudian, sekarang begini, ketika Maria bicara kepada para pelayan, kenapa yang dituju kemudian pelayan? Kenapa yang ditujuh kemudian pelayan? Kenapa yang ditujuh oleh Maria itu pelayan? Karena mereka yang harus melayani orang-orang minum anggur. Kok mereka nggak melayani orang minum anggur? Mereka yang bisa disuruh-suruh sama Yesus. Supaya ada orang yang melihat mujizatnya. harusnya kemudian kalau mau lebih konkret jadinya Bunda Maria ngomongnya mereka nggak bisa nanggur. Bikinin anggur yang banyak gitu ya? yang menjadi penting untuk kita perhatikan, itu adalah Maria, saya memakai bahasa-bahasa sekarang ya, mengerti, Maria tahu, Maria mengerti apa yang akan, apa yang bisa dilakukan oleh Yesus. Lebih kuat lagi, Maria bahkan tahu isi pikiran Yesus. Kenapa? Karena ibunya mendampingi terus. Pertanyaannya mendampingi terusnya itu Pak. Bukan sekedar Maria melahirkan, bukan sekedar ibu yang melahirkan, tetapi terus mendampingi. Bahkan ingat di diskusi kita sebelum-sebelumnya, yang ajar Yesus ngomong siapa? Yang mengajarkan banyak hal mengenai kehidupan siapa? Maria. Ya itu Pak. Makanya Maria, kita bisa mengatakan, mengerti isi pikiran Yesus. Nah, kemudian berikutnya. Berikutnya ya. Tolong perhatikan berapa banyak anggur yang dibuat oleh Yesus. 6 tempayan. Belum jelas 6 tempayan itu isinya berapa? 1 tempayan 100 liter. 1 tempayan 100. Antara 80 dan 120. Rata-rata saja. Kalau teksnya isinya 2-3 buyung, lebih enggak jelas lagi kan? 1 tempayan isinya 2 atau 3 buyung. Enggak jelas. 80 sampai 120 liter, taruhlah rata-rata 1 tempayan 100 liter. Berarti anggur yang dibuat Yesus? 600 liter. Berapa botol? Kalau anggurnya itu dimasukkan dalam botol. Tergantung botolnya Pak. 1 liter 600 liter. Ibu enggak punya kan botol 5 literan? Ada jerigen. Itu jerigen bukan botol. Kalau 600 botol, setiap botol itu 1 liter. Berapa orang kira-kira dibuat mabuk? Itu semua free duty ya Pak. Ini bukan sekedar mujizat. Tolong lihat ayat 11. Hal itu dilakukan Yesus dikana yang di Galilea sebagai yang pertama dari? Tanda-tandanya. Tanda. Tanda. Itu yang menjadi penting. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pertanyaannya pembuat Yesus mengubah air jadi anggur itu tanda apa? Tanda apa? Tanda apa? Orang istimewa. Oh ilahian. Ini kita harus minta tolong Nabi Amos untuk menjelaskannya ya. Kita minta tolong Nabi Amos. Tolong membuka Amos bab 9. Mulai dari bab 11. Bapak-Ibu tolong mengingat dalam sejarah Israel. Tuhan janji kerajaan Daud akan kokoh selamanya. Tapi kemudian kerajaannya pecah dan kemudian hancur. Padahal Tuhan sudah berjanji kerajaannya kokoh selamanya. Walaupun kerajaan pecah dan hancur, orang Israel tidak pernah atau tidak melupakan janji Tuhan. Tidak pernah menuduh Tuhan membatalkan janji. Mereka percaya suatu saat nanti Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh. Dan kemudian Tuhan akan mengangkat seorang keturunan Daud menjadi rajanya. Dan raja keturunan Daud yang akan memerintah itu adalah akan bergelar Mesias. Sekarang coba lihat 9 ayat. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah ropoh. Aku akan menutup retakan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti dahulu kalah. Ini dengan kiasan Nabi Amos mengatakan kerajaan Israel yang sudah runtuh. Kerajaan Daud yang sudah runtuh akan didirikan kembali. Yang lebih jelas ayat 14. Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang hancur lulu dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kembun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan hidup sejahtera. Ketika itulah Mesias memerintah. Jadi Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh. Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Israel. Dan kemudian mengangkat keturunan Daud menjadi raja. Mesias. Nah sekarang melihat ke ayat 13. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa pembacak akan segera menyusul penuai. Dan pengirik puang anggur segera menyusul penabur peni. Ini kalimat ini. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Dan segala bukit akan kebanjiran. Kita harus memperhatikan detail ya. Dan gak boleh ada penjelasan yang terlewat ini. Penjelasannya terlewat, hilang rangkaianya nanti. Apa tandanya kalau Mesias datang dan kerajaan itu didirikan kembali? Jawabannya adalah kemakmuran, kesejahteraan. Ketika Mesias datang, perhatikan. Akan ada kelimpahan anggur. Nah di sini digunakan bahasa puitis. Puitis bagaimana? Gunung-gunung meniriskan anggur baru. Meniriskan itu apa? Tiris itu apa? Bukan. Meniriskan. 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 Air hujan masuk ke dalam pecahan genteng terus jatuh ke bawah. Itu namanya apa? Menghilangkan air. Kalau air hujan mengalir, masuk mengalir sedikit tapi terus ada itu namanya apa? Merembes. 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 Netes. Ya udah, saya kita ke dapur aja dah. Apakah kalau Ibu membuat, ngomongin resep masakan itu dah. Kalau masak, tiriskan. Tiriskan itu ngapain? Keringkan. Di keringkan. Di keringkan. Lebih gampang lagi. Ibu, Bapak masak mie instan tapi yang goreng. Direbus dulu kan? Itu diangkat. Airnya ditiriskan. Airnya ngalir ke bawah kan? Itu tiris. Oh, diangirkan. Menghilangkan air dengan di... Bukan. Meniriskan itu. Tiris itu air yang mengalir itu. Bukan menghilangkan air. Coba kalau gimana coba. Gunung-gunung meniriskan anggur. Coba ngertinya gimana kalau memakai pemahaman yang itu tadi semua. Mengeringkan anggur berarti ya Pak. Enggak nyambung kan? Iya sih. Coba indomie direbus itu diangkat pakai saringan. Airnya kan ngalir kan? Dari saringan. Itu namanya tiris. Bayangkan gunung-gunung meniriskan anggur. Artinya apa? Gunung-gunung mengalirkan anggur. Menerus-menerus. Menerus-menerus. Kotor kan airnya kan? Anggurnya mesti kotor di gunung kan? Bayangkan bukit-bukit gunung-gunung ditanami pokok-pokok anggur lalu panen anggur melimpah. Nah kiasanya gunung meniriskan anggur. Senada dengan baris itu segala bukit kebanjiran. Kebanjiran apa? Anggur. Jadi tanda kalau Mesias datang itu adalah kelimpahan anggur. Jelas? Sekarang Yesus di kanan membuat anggur 600 liter. Kelimpahan anggur atau bukan? Kelimpahan anggur. Kelimpahan anggur. Kalau Yesus menyiapkan menyediakan anggur yang melimpah, semua jadinya tahu harusnya. Siapa Yesus sebenarnya? Mesias. Dia adalah Mesias. Sekarang dengan membuat anggur yang melimpah, Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. Perhatikan peran Maria di dalam peristiwa itu. Menginisiasi. Saya nggak ngerti istilah-istilah yang berat-berat. Menginisiasi itu artinya apa? Nggak ngerti saya. Aksi. Coba amati saja. Saya memang tidak menggunakan, Bapak-Ibu amati saja. Kalau saya bicara dengan Bapak-Ibu, saya tidak menggunakan satu istilah-istilah untuk menjelaskan semuanya. Boleh-boleh periksa. Bapak-Ibu boleh periksa. Selama belajar bersama saya. Sekarang perhatikan peran Maria di dalam mukjizat dikana, selama ini orang bisa jadi mengatakan Bunda Maria menjadi pengantara. Oke, nggak soal. Tapi harus dilihat lebih serius. Mukjizat, air menjadi anggur, itu tanda bahwa Yesus adalah Mesias. Dan di situ Maria punya peran. Nah itu tadi, kalau bicara peran saya tidak berani mengatakan satu kata cukup untuk menjelaskan itu. Ada situasi kekurangan anggur. Maria tahu siapa sebenarnya anaknya karena dari kecil bersama dengan dia. Dan kemudian lihat gaya atau pembicaraan Maria tadi. Mereka kekurangan, mereka kehabisan anggur. Lalu Maria bicara kepada para pelayan. Apa yang dikatakan sama guru, lakukan saja nanti. Sekarang pertanyaan saya ganti. Bisa merasakan suasana batin antara Yesus dengan Maria di kanan? Saya tidak bicara pemahaman sekarang. Saya bicara tentang hati. Ya. Ya, Pak Ada. Sangat terap-terap hati ke hati. Ke ikatan, Pak. Kenapa? Membuka jalan ya, Pak? Enggak, saya tidak menggunakan istilah-istilah apapun. Saya bertanya kepada Bapak dan Ibu. Bisa merasakan enggak? Suasana hati, suasana batin di kanan antara Yesus dengan Maria. Bisa? Ada ikatan hati, Pak. Ada ikatan hati. Ada ikatan ibu dan anak. Bapak-Ibu perhatikan lagi. Apakah ada kata yang memadai? Apakah kalimat yang Bapak-Ibu ucapkan memadai untuk menggambarkan suasana batin itu? Satu hati. Tidak bisa. Kalau Bapak-Ibu bisa merasakan suasananya. Bapak-Ibu masuk. Ini saya ngajak Bapak-Ibu kontemplasi. Dalam peristiwa ini, Bunda Maria ada menyertai ketika Yesus pertama kali menyatakan bahwa Dia adalah Mesias. Balik lagi. Apakah orang akan mengatakan, kebetulan saja Maria ada di situ dan enggak ada peran apa-apa. Orang-orang yang mengatakan bahwa Maria itu cuma jalan yang dilewati Yesus. Konyol sekali kan? Pasti mengabaikan kebenaran yang ini. Mereka enggak peduli dengan situasi yang seperti ini. Enggak usah. Memang kita tidak perlu bicara seandainya Maria enggak ada. Enggak perlu ngomong begitu. Susah mendiskusikannya. Bapak-Ibu boleh menggunakan kata menginisiasi, membuka jalan, enggak masalah. Tapi sebenarnya itu tidak memadai untuk menjelaskan suasana batin, suasana hati, suasana kebatinan di antara Yesus dengan Maria. Kemudian, itu yang saya sedih sebenarnya. Saya enggak bisa ngamati wajah Bunda Maria ketika orang-orang pada kehiranan melihat anggur yang banyak itu. Sudah pulang atau belum Bunda Maria? Belum. Masih di situ Pak. Masih di situ kan ya? Sampai memastikan anggurnya ada. Yang saya ingin tahu wajah Bunda Maria ketika orang banyak pada tahu Yesus menyediakan anggur, karena ada banyak anggur untuk mereka malam itu. Sumringah. Sumringah ya. Tenang. Tenang. Bangga, Pak. Yesus, Bunda Maria berdiri di depan, lalu bilang, anak siapa dulu? Siapa dong ibunya? Anak ayah. Siapa dong ibunya? Tak lain itu belum on Pak. Sekarang yang tolong diperhatikan, yang tolong diahmati. Bapak Ibu. Saya ini memang agak campur ya dengan macam-macam Injil. Lihat ketika Maria menerima kabar. Dikatakan bahwa anak yang dilahirkan, yang akan dilahirkan oleh Maria, itu akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud Bapak leluhurnya. Kalau Yesus disebut duduk di tahta Daud, atau anak yang dilahirkan Maria akan menerima tahta Daud, itu sama dengan dikatakan anakmu akan menjadi anakmu adalah Mesias. Karena yang menjadi raja di kerajaan yang sudah diperbarui atau yang sudah didirikan kembali, itu kan anak Daud. Itulah Mesias. Yesus menyatakan diri sebagai Mesias. Sekarang Bunda Maria ngerti enggak kalau yang disebut anak Daud, menduduki tahta Daud itu sama dengan Mesias? Enggak. Diandaikan tahu, semua orang Yahudi tahu itu. Coba Bapak Ibu ingat-ingat, pengemis di pinggir jalan dari jalan Jericho ke Yerusalem, itu nyebut Yesus apa? Anak Daud. Pengemis yang jauh saja ngerti kalau Yesus anak Daud. Yang saya maksudkan begini, Maria tahu Yesus adalah Mesias. Dan dikana untuk pertama kali Yesus menunjukkan kalau dia Mesias, dengan mukjisat yang dibuat. Sekarang begini, Bapak dan Ibu ada enggak Bapak Ibu punya kegembiraan yang Bapak Ibu tidak bisa cerita, tidak bisa bagikan kepada orang lain? Ada. Enggak usah cerita ya? Saya cuma nanya begitu. Kalau Bapak Ibu cerita berarti sudah enggak ada lagi. Ada. Kegembiraan yang hanya bisa disimpan sendiri, enggak bisa diceritakan ke orang lain. Dan kebahagiaan yang sebenarnya, bukan bahagia karena saya melihat musuh saya celaka. Tuh, apa orang-orang yang ganggu saya sekarang celaka. Terus itu disimpan dalam hati, bukan itu. Kalau mau lebih jelas lagi, kalau mau lebih kuat lagi, kegembiraan yang muncul karena Bapak Ibu mengalami Tuhan melakukan sesuatu untuk saya, dan hanya saya yang mengalami, hanya saya yang melihat. Saya enggak mau cerita ke orang lain. Kenapa saya enggak mau? Tidak semua orang mengerti kegembiraan saya. Belum tentu semua orang tahu kegembiraan saya. Maria sudah diberitahu, anakmu Mesias. Belum lahir ya. Umur 30, Maria melihat. Nah, Yesus menunjukkan kalau dia Mesias. Sekarang amati kegembiraan yang ada dalam diri Bunda Maria. Nah, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan, Bu Anang. Ya, baik. Terima kasih, Pak Seto. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan. Silahkan. Mau tanya, Pak. Ya, silahkan, Pak. Ya, terima kasih. Pak Seto, kalau dari awal Gabriel ngasih tahu, itu kan Bunda Maria belum tahu itu Mesias. Pas di kanak, mungkin baru tahu. Tapi sebenarnya pasnya itu Bunda Maria tahu Yesus Mesias itu pada saat diperkeluinan kanak atau sebelumnya ya, Pak? Tolong balik ke ini, berita kelahiran Yesus. Berita kelahiran Yesus. Yang saya sebut tadi ya. Perhatikan kata-kata yang disampaikan Malaikat Gabriel. Ayat 31, terutama ke ayat 32 dan 33. Saya baca ya, Pak. Ia akan menjadi besar dan akan disebut... anak Allah yang Maha Tinggi Tuhan Allah akan memberikan kepadanya Tata Daud, Bapak Leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yaakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, di situ sudah ada. Jadi Maria sepertinya diberitahu, anak yang akan kamu lahirkan itu, itu Mesias. Dia akan memerintah keturunan Daud. Itu jelas menunjukkan Malaikat bicara kepada Maria bahwa anak yang dilahirkannya adalah Mesias. Nah, kemudian Maria melahirkan terus membesarkan. Nah, di dalam mukjizat di Kana, Yesus menunjukkan, menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Nah, kemudian pertanyaannya gimana tadi? Kapan Maria mengetahui bahwa Yesus itu Mesias. Nah, itu berarti sudah. Maksudnya kan di awal ini Maria sudah mengerti gitu, Pak Seto. Atau dia mengertinya itu setelah ada mukjizat tadi, Pak. Maksudnya gitu, Pak. Apa yang diberitahukan oleh Malaikat, nyata sekarang. Dulu waktu diberitahu Mesias itu dalam rupa seorang bayi. Ya, gimana? Belum tampak, belum terwujud bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi dalam mukjizat di Kana, kita bisa melihat kelimpahan anggur itu adalah tanda datangnya Mesias. Yang membuat anggur banyak itu Yesus. Jadi, Yesus itu adalah Mesias. Begitu maksudnya. Baik, Pak. Mengerti, Pak. Mungkin maksudnya kok tahu kalau anak Daud itu Mesias dulu, Pak. Tunggu dulu. Belum tahu kalau anak Daud itu sama dengan Mesias? Jawab jujur apa adanya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Tidak tahu. Kenapa kok dia mesti jadi Mesias kalau anak Daud? Anak siapa? Ya udah, nggak ngulang ya. Bapak-Ibu yang sudah pernah denger ya dengerin, yang belum denger ya dengerin juga lebih serius. Sekarang. Ini saya ngulang ya. Jadi minta maaf. Silahkan membuka 2 Samuel 47. Lihat ayat 16, bunyinya gimana? 16. Dua Samuel 7. Dua Samuel berapa, Pak? 7. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kalau dikatakan keluarga Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Itu artinya apa? Tidak ada keselidahan. Ya, ya. Terus menerus. Tahtamu akan terus. Lalu, ini konggung kerajaan ya. Anak, cucu, cicit, keturunan Daud akan terus menduduki tahta raja. Ya. Nah, seorang raja Israel diangkat oleh Allah, dan pengangkatannya itu ditunjukkan dengan pengurapan. Kalau pengurapan Daud bisa dilihat di 1 Samuel 16. Diurapi. Artinya dipilih oleh Allah menjadi raja. Nah, di 2 Samuel 7. Tuhan janji, kerajaanmu akan kokoh selamanya. Tahtamu akan kokoh selamanya. Keturunanmu akan terus menduduki tahta sebagai raja. Ya, kemudian. Sekarang silahkan ke satu raja-raja. Jauh digantikan oleh Salomo. Salomo digantikan oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Seorang pegawai Salomo bernama Yerobeam. Yerobeam ini memisahkan diri. Coba lihat ayat 12 ya. Ayat 19 dan 20. Demikianlah pulanya orang Israel memberuntak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, mereka menyuruh orang memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu menobatkan dia menjadi raja. Lalu tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain suku Yehuda. Keturunan Daud menguasai wilayah Yehuda. Yerobeam, 10 suku misah. Tuhan tadi janji bagaimana? Kerajaannya kokoh, tapi ternyata kerajaannya pecah. Lalu sekarang ke dua raja bab 17. Dua raja 17. Lihat ke ayat 6. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka raja Asyur memerebut Samaria. Dia mengangkut orang-orang Israel, Asyur, ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halal. 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 Di sungai Habor, yakni sungai Gosan. Negeri Gosan. Kerajaan Israel di bawah Yerobeam yang memisahkan diri tadi, dihancurkan oleh Asyur. Penduduknya dibuat. Habis kerajaan ini. Sekarang dua raja-raja bab 25. Lihat ke ayat 8 sampai dengan 12. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, setelah tahun ke-19 zaman Raja Nebu Tatmesar, Raja Babel. Datanglah Nebu Sara dan kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Dia membakar rumah Tuhan, membakar rumah Raja, membakar semua rumah di Yerusalem. Sepuluh. Tembok sekeliling kota Yerusalem diropohkan. Sebelas. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal, para pembelot, orang banyak, dibawa ke pembuangan oleh Nebu Saradan. Ini kerajaan Yehuda hancur oleh Babel. Janji Tuhan tadi bagaimana? Kerajaannya kokoh selamanya. Keturunannya akan terus menduduki tahta sebagai raja. Yang terjadi? Kerajaannya pecah menjadi Israel dan Yehuda. Israel hancur, Yehuda hancur. Padahal katanya janjimu seperti? Baru lihat yang Amos Bab 9 tadi ya. Amos Bab 9, Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh. Nanti kalau kerajaan Daud itu didirikan kembali, orang Israel akan hidup sejahtera. Dikunakanlah kiasan. Tuhan akan mendirikan kembali pondok Daud yang sudah robo. Menambal retakan dindingnya. Kalau Tuhan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah robo, itu sebenarnya berangkat atau berasal dari keyakinan. Tidak mungkin Tuhan membatalkan janjinya. Tidak mungkin Tuhan membatalkan janjinya. Kalaupun yang kita lihat Israel pecah lalu hancur, maka yang akan dilakukan Tuhan adalah Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Israel. Kerajaan Israel yang didirikan kembali ini tidak akan runtuh, tidak akan robo, akan terus ada selamanya. Terus yang jadi raja siapa? Yang jadi raja siapa? Keturunan Daud. Keturunan Daud. Rajanya keturunan Daud. Seorang raja harus diurapi. Artinya dipilih oleh Allah dan ditugasi menjadi raja. Sudah paham kenapa Mesias sama dengan keturunan Daud. Keturunan Daud sama dengan Mesias. Saya tidak muter, saya jalur. Saya lurus. Coba-coba Ibu perhatikan. Janji Tuhan kepada Daud. 2 Samuel 7. Terus satu kerajaan. Kemudian 1 Raja-Raja 12. Kerajaan pecah. Jadi Israel dan Yehuda. Yerubiam, keturunan Daud terus Rehabian. Israel, kerajaan yang memisahkan diri, hancur oleh Asyur. 2 Raja 17. Yehuda hancur. 2 Raja 25. Gimana coba saya muter-muternya? Pembukanya jauh dulu. Penjelasan Pak Seto-nya benar. Kenapa? Penjelasannya benar Pak Ma. Tapi muternya itu urut-urutannya yang kita nggak tahu. Baru tahu sekarang. Bagaimana cepat, ini sampai 15 menit saya yang jelasin. Tanya jelaskan pendek, tadi ngutip Amos nggak jelas. Bapak Ibu sudah punya buku saya judulnya Pengantar Perjanjian Lama atau belum? Belum. Ada Pak. Belum. Belum dibaca Pak. Belum dibaca Pak. Tidak mungkin membacakannya untuk Ibu. Membuat buku supaya Ibu baca. Iya Pak. Nah sekarang, kembali ke pertanyaan. Sudah jelas atau belum kenapa anak Daud sama dengan Mesias atau Mesias harus anak Daud. Iya Pak, sudah terima kasih. Sudah. Sudah. Jawabannya sudah, tapi ngerti atau nggak ngerti itu urusan lain. Iya betul Pak. Nanti saya merasa sudah mengulang-ulang soalnya, tapi Ibu sering nggak masuk sih. Jadi begitu, kalau di dalam Injil pada nyebut anak Daud, itu sama dengan Mesias. Kalau kepada Maria dikatakan, anak yang kamu lahirkan akan menduduki tahta Daud. Itu sama dengan mengatakan anakmu sama dengan anakmu adalah Mesias. Yes. Yes. Jadi gini, mau singkat ya. Pada zaman perjanjian baru, orang Israel menantikan Tuhan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh. Nah, kalau Tuhan mendirikan kerajaan yang baru, kerajaan Israel yang baru, kerajaan ini tidak akan berkesudahan. Nah, anak Daud yang akan menduduki tahta sebagai raja. Ini sesuai dengan janji Tuhan kepada Daud. Kalau saya ringkas gini pasti nggak jelas. Karena apa? Janjinya apa tadi? Balik ke 2-7, maka saya urutkan tadi. Ya, itu dulu aja. Nanti lama-lama akan ngerti. Tahu ya jangan lama-lama sih. Pak, tanya Pak. Pak, berarti penghubungnya tadi itu di Amos ya Pak? Jadi pada saat semua runtuh, Yehuda dan Israel, terus di Amos Tuhan membangun kembali kerajaan Daud. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa bisa Pak diperkenai anak Daud itu memang Yesus itu keturunan Daud, Pak? Dari sisi silsilah, Pak. Nah, itu yang kita diskusikan di Matius bab 1 ayat 1-17. Nah, di situ kita diskusinya, dua, jati diri Yesus. Matius bab 1 ayat 1-17, Yesus memang bukan anak biologis Yusuf. Tetapi secara hukum, Yesus bisa disebut sebagai anak atau keturunan Daud. Kemudian, itu yang kalau Yesus keturunan Daud, maka sah kalau Yesus dipandang sebagai Mesias. Matius bab 1 ayat 18-25, itu menunjukkan asal-usul surgawi Yesus. Maria mengandung, bukan karena campur tangan Yusuf, tapi karena dikuasai oleh roh Allah. Dan Yesus disebut sebagai anak manusia kan? Anak manusia, itu justru bukan manusia, tapi pribadi yang datang dari surga, yang akan berkuasa atas kerajaan surga. Itu anak manusia. Jadi dua hal yang ada di Matius bab 1. Kalau membaca Lukas bab 3, silsilah Yesus, daftar nenek moyang Yesus, kita juga akan menemukan apa yang sebenarnya mau disampaikan adalah Yesus adalah keturunan Daud. Bukan soal biologis. Kalau secara biologis Yesus itu anak Yusuf, malah Bapak-Ibu tidak akan bisa terima Yesus sebagai pribadi yang datang dari Allah. Kalau begitu Yesus ya manusia biasa. Begitu maksudnya. Ada lagi, berarti yang sebelum-sebelumnya itu pada bingung kalau saya ngomong Yesus Mesias, Yesus anak manusia. Begitu pada diem saja. Kita ini online, saya nggak bisa nyubit ibu. Sungkan, Pak. Paling biasanya batin saja ya, Pak. Masa gitu saja nggak ngerti. Padahal memang nggak ngerti. Kalau engkau ibu-ibu tidak sedang berperan sebagai Maria yang menyimpan segala sesuatu dalam hati. Emang nggak, Pak. Kadang-kadang dikeluarin aja. Nah iya, bicara saja. Kalau emang nggak ngerti. Tapi ya sarana-sarana yang untuk belajar ya manfaatkan. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke. Pak Seto ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Pak Edi Subagio. Pada saat Maria mengatakan mereka kehabisan anggur adalah dengan alasan bahwa Maria mengerti akan kemampuan Yesus yang akan dapat mengatasi masalahnya. Karena sikap Yesus sehari-hari waktu kumpul dengan Maria. Mohon, apakah benar? Ya begitu. Bukan hanya soal sehari-hari ya. Ibu dan anak. Bapak dengan anak. Itu kan bukan urusan sehari-hari ya. Ibu, bapak dengan anak-anak. Suami dengan istri anak dengan orang tua. Ini bukan urusan kalimat hidup sehari-hari nggak memadai. Jadi, ya begitu. Cuma kata sehari-hari tidak memadai. Maksudnya kehidupannya waktu kumpul, Pak. Kan sehari-hari, setiap hari lah. Iya, benar. Yang Bapak sampaikan nggak masalah. Cuma kata itu apakah memadai untuk bicara tentang relasi dari ibu melahirkan, membesarkan, mendidik. Itu kan nggak cukup kata sehari-hari. Itu maksud saya. Bandingkan dengan Bapak kerja di kantor, sehari-hari ketemu teman-teman. Beda, Pak. Ya, itu yang saya maksudkan. Ini ada pertanyaan, Pak Seto. Kadang-kadang saya agak bingung mengartikan yang mati 7-12 itu, Pak. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah itu kepada mereka. Saya kadang-kadang berpikir seperti transaksional gitu, Pak. Jadi saya ngasih nanti pasti ada yang ngasih begitu. Bapak baca yang tertulis. Bukan baca yang ada di pikiran. Kata yang Bapak gunakan mengartikan, itu apakah sama dengan memahami? Sama atau beda? Beda, Pak. Kalau saya mengartikan, itu yang saya tangkap, saya memberi arti pada teks. Padahal ketika kita membaca kitab suci, yang kita lakukan adalah, saya berusaha memahami apa yang tertulis. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Kepadanya. Sekarang gini, ini ngomong yang apa, langsung aja ya. Bapak kalau bertanya, pengennya dijawab apa enggak? Bapak nanya serius, pengennya dijawab apa enggak? Pengennya begitu kan? Kalau Bapak enggak usah bertanya, tapi kalau ada orang yang bertanya serius kepada Bapak, apa yang harus Bapak lakukan? Dijawab. Dijawab. Saya pengen kalau saya bertanya, saya dijawab. Saya baru pengen. Segala sesuatu yang kamu kehendaki. Kalau saya bertanya serius, saya pengennya dijawab. Maka kalau ada orang yang bertanya kepada aku, aku akan jawab dia. Kalau begini ada transaksi apa enggak? Tidak ada. Tidak ada. Segala sesuatu yang kamu kehendaki. Atau gini aja deh. Di rumah Bapak ini cuacanya panas apa sejuk? Panas. Panas. Lagi ribut. Seandainya. Bapak membayangkan sendiri ya, kalau cuacanya panas gini biarpun malam, enaknya, bukan sehatnya ya. Enaknya makanan, minum apa? Coba Pak Roy datang ke rumah Pak. Bapak harus berikan dia itu. Es kelapa. Kalau saya lebih gampang lagi. Cuaca panas. Ini ada dua lingkungan. Enak ya kalau sampai Tuan Ruah menyediakan untuk saya, untuk kita, ini minuman dingin segar gitu ya. Itu yang ada di pikiran saya. Saya ingin enggak gitu. Kalau pas doa lingkungan di rumah saya dan cuaca panas, saya akan sediakan itu untuk mereka. enggak ada transaksi kan? Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan kata tafsir. Dan enggak usah bingung-bingung, saya menafsirkan. Enggak. Kalau enggak nanti bingung sendiri. Tapi lakukan membaca dengan teliti dan berusaha memahami apa yang tertulis. Itu yang jadi penting. Dalam praktek kehidupan kita lakukan itu. Kalau ada orang berbicara, saya akan mendengar, saya berusaha mengerti apa yang dikatakan. Begitu kan? Itu sama dengan kalau kita membaca kitab suci. Membaca dengan teliti supaya tahu apa yang dimaksudkan di dalam tulisan. Ya, gitu Pak. Ya, terima kasih. Masih ada lagi enggak? Dalam bahasa Inggris, singkat itu Pak, enak. Apa? Dalam bahasa Inggris, enak itu singkat. Treat others as you want to be treated. Wow, tuh. Artinya. Itu. Itu artinya. Berlakukan orang lain. Baik, Pak Seto. Baik, Pak Seto. Pak Seto, ini ada pertanyaan dari Ibu Efrisia Lidwina di kolom chat. Sebenarnya garis keturunan dari Maria itu ada hubungannya dengan keturunan Daud enggak? Untuk menjawab, kita perlu data. Untuk menjawab pertanyaan, kita perlu apa yang ada di dalam teks. Kita perlu sumber. Dan sumber yang harus kita pergunakan itu wawita. Untuk tahu Maria itu garis keturunan siapa, terus Bapak Ibu nyari sumbernya di mana? Ada yang pernah menemukan enggak? Garis keturunan Maria. Orang enggak akan bingung dengan garis keturunan para perempuan. Garis keturunan dihitung dari laki-laki. Perempuan enggak akan diperhatikan. Maka tekanan mau mati sebab satu, kemudian luka sebab dua, masih tambah lagi di mati sebab satu ada beberapa kesempatan. Itu yang ditunjuk Yusuf keturunan Daud. Maria mau dari garis keturunan siapa, enggak diperhitungkan. Ya begitu. Kita pindah ya, tinggal 20 menit. Kita lihat yang menyedihkan sekarang. Markus bab tiga. Markus bab tiga. Cari teksnya dulu, nanti gampang ayatnya. Ini kalimatnya harus dibaca teliti. Baca enggak teliti, dijamin salah. Ayat 20. Yesus pulang ke rumah. Orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Coba lihat ayat 20. Yesus pulang ke rumah. Orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Mereka itu siapa? Yesus dan murid-muridnya. Dari mana tahu kalau Yesus dan murid-muridnya? Kalau membaca bahasa Indonesia, kalimat, kata mereka akan dicari di kalimat itu dulu. Dan kemudian di ayat 20, Yesus, ini subyek. Lalu kalau membaca kalimat berikutnya, orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Kalau hanya membaca ayat ini, mereka akan menunjuk kepada orang banyak. Ya, tapi sebelumnya kan ada Yesus memanggil. Makanya saya gunakan kalimat, kalau kita hanya membaca ayat 20. Kalimat saya lengkap kan, Bu? Lengkap kalimat saya. Kalau hanya membaca ayat 20, mereka akan berarti orang banyak. Tetapi itu tidak cukup. Harus mengacu ke ayat-ayat sebelumnya. Dari ayat 13 sampai 19, tahulah kita mereka itu adalah Yesus dan murid-muridnya. Sekarang ayat 21. Waktu keluarganya Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Keluarganya hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Kata mereka ia tidak waras lagi. Mereka itu siapa? Saudara-saudara Yesus. Dimana ada kata saudara-saudara? Keluarganya. Keluarganya. Kalau hanya membaca ayat 21, maka mereka akan menunjuk kepada keluarga Yesus. Benar kan ya? Ya. Tapi sebenarnya orang banyak. Belum selesai kita mengambil. Saya sudah ambil contoh ilustrasi ayat 20. Kalau hanya membaca ayat 20, yang tidak sempat makan, itu orang banyak. Kalau membaca ayat 21, yang bilang Yesus tidak waras lagi, itu keluarganya. Benar kan? Masa keluarganya malah ngomong Yesus tidak waras lagi. Terus Yesus mereka datang. Maka tadi saya sudah bilang, kalau bacanya tidak teliti, salah. Salah. Terus tunggu dulu ayat 22. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Mereka juga bilang, dengan kuasa pemimpin setan ia mengusir setan. Perhatikan ayat 22. Ahli-ahli Taurat datang dari Yerusalem. Lalu mereka berkata, bahwa ia kerasukan Beelzebul. Mereka juga bilang, dengan kuasa pemimpin setan ia mengusir setan. Sekarang, yang menuduh Yesus kerasukan siapa? Ahli Taurat. Ahli Taurat. Ahli Taurat ya, orang penting ini. Menuduh Yesus kerasukan. Orang kerasukan bisa menunjukkan tanda-tanda gila apa enggak? Enggak waras. Bisa. Ingat ketika Yesus mengusir roh jahat dari orang kerasa itu. Kan tinggalnya di kuburan terus. Enggak ada yang mau deket-deket. Enggak waras. Ahli-ahli Taurat menuduh Yesus kerasukan. Yang mengatakan ini ahli Taurat ya. Orang-orang besar, orang-orang penting, orang-orang terkemuka. Mereka mengatakan Yesus kerasukan. Coba balik ke ayat 21. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang tidak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yesus kerasukan Beelzebul. Dan dengan kuasa pemimpin setan yang mengusir setan. Kalau membacanya lebih lengkap. Bapak-Ibu, kita bisa lihat. Jadi yang mengatakan Yesus tidak waras lagi siapa? Ahli-ahli Taurat. Bisa bedakan artinya setelah membaca agak lengkap? Tapi kenapa keluarga Pak? Ibu tadi, coba lihat. Ayat 20 tadi ulang, Ibu. Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ibu tadi jawab, merekanya siapa, Ibu? Yesus dan murid-muridnya. Padahal kalau di kalimat, ada nggak Yesus dan murid-muridnya di situ? Nggak ada. Di ayat sebelumnya belum. Sekarang, coba. Ayat 21, keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, coba masuk akal nggak? Kata keluarganya yang baru datang Yesus nggak waras. Ya nggak masuk akal. Tapi kenapa kalau disebut keluarga gitu loh? Ngomongnya keluarga. Nulisnya gitu. Yang ngomong keluarga, keluarganya ngapain? Mengambil. Keluarganya datang. Mengambil Yesus. Kenapa keluarganya mendengar para ahli Taurat ngatain Yesus nggak waras lagi? Oh gitu. Ayat itu menggunakan cara berbicara, cara berlogika buleni. Jadi keluarganya datang untuk ambil. Bapak-Ibu perhatikan, saya bisa rasa menjelaskan. Saya persis menggunakan logikanya buleni kan tadi. Betul. Mencari kata mereka di ayat 20, lihat perikub sebelumnya. Mencari kata mereka di ayat 21, lihat di kalimat sesudahnya. Iya, tapi maksudnya di sini kayaknya mereka itu menunjuk kepada keluarga tanpa. Sama dengan kalau ayat 20 tadi, orang banyak datang lagi bergerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Merekanya siapa kalau hanya membaca ayat 20? Ibu nggak terima kan dibilang tadi orang banyak. Ini bukan soal kalah dan menang. Saya itu mengikuti penjelasan yang digunakan buleni, saya ikuti kok malah bingung sendiri. Terus saya memakai penjelasan siapa ayat. Pinter luar biasa nih Pak. Rekodnya. Rekodnya lagi. Sekarang. Coba ayat 30. Ia berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Siapa yang mengatakan Yesus kerasukan roh jahat? Balik lagi. Alih-alih Taurat tidur. Keluarganya. Dalam keluarga Yesus itu ada siapa? Kita tidak tahu Yusuf meninggal umur berapa, tidak tahu. Tapi kalau ibunya jelas, masih ada. Sekarang, ibu diberitahu anakmu yang ngajar dianggap sebagai rabi dan menyembuhkan orang banyak dikatain. Tidak waras sekarang. Tadi saya sudah nanya. Kalau ibu-anak ibu normal, sehat, dikatain anak ibu tidak waras. Ibu bilang apa tadi? Samperin. Samperin, cari yang ngatain. Yang ini beda. Ibunya dan saudara-saudaranya datang untuk mengambil Yesus. Ada situasi yang seperti itu. Terus, ayat 31. Lalu datanglah, ini kesempatan lain, kesempatan yang berbeda. Ibu dan saudara-saudara Yesus. Ini sama dengan keluarga. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Dan mereka berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan mencari engkau. Jawab Yesus kepada mereka. Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Perhatikan ayat 35. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudara-saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan dan ibuku. Sederhananya, perikub ini seringkali digunakan atau dipahami sebagai perikub yang menunjukkan atau yang menyatakan Yesus menyangkal ibunya. Siapa ibuku? Karena ada yang mengatakan, ibumu dan saudara-saudaramu nyari, nunggu kamu di luar. Siapa ibuku? Ini ibuku. Setiap orang yang melakukan kehendak Allah, dia ibuku, dia saudaraku. Apakah ini menyangkal? Apakah Yesus menyangkal kalau Maria adalah ibu? Bukan ibunya. Menyangkal kalau Yesus itu ibu-ibunya? Gampang saja mengingatnya. Yesus itu bisa lahir ke dunia karena Maria melakukan kehendak Allah. Sehingga kalau orang mengatakan dalam perikub ini Maria menyangkal keibuan Maria, aneh sekali. Bahkan Yesus datang hadir di dunia sebagai manusia, itu karena Maria menyatakan kesangkupan untuk melakukan kehendak Allah, dan Maria benar-benar melakukannya. Dengan cara demikian kita bisa melihat dalam perikub ini diungkapkan, Maria itu sekaligus ibu biologis yang melahirkan, tetapi juga ibu dalam melakukan kehendak Allah. Seperti Yesus melakukan kehendak Allah, Maria melakukan yang dikendaki oleh Allah. Jadi sekali lagi, ini perikub ini begitu Bapak-Ibu. Seringkali digunakan untuk menyegak. Lihat Yesus tidak mengakui Maria sebagai ibunya, enggak mengakui bagaimana. Karena Maria melakukan kehendak Allah, maka Yesus lahir jadi manusia, dan melakukan kehendak Allah itu bukan perkara satu kali, dua kali. Dari mengandung, melahirkan, membesarkan, seterusnya. Sepanjang itulah Maria melakukan kehendak Allah. Ibu punya mantan anak-anak enggak? Atau ibu punya mantan ibu enggak? Enggak ada. Aneh kalau ada yang mengatakan begitu. Enggak bisa orang mengatakan ibu. Ya seterusnya, Maria itu ibu Yesus. Tunggu dulu. Ini saya ngomongnya agak sini-sini. Ibu-ibu, tolong ingat-ingat, enggak mungkin semua melakukannya. Ada enggak yang anaknya sudah dewasa tapi masih diperlakukan seperti anak-anak? Ada ya. Ini bukan soal mempersalahkan. Enggak, saya tidak ngomong dengan cara seperti itu. Tapi yang saya maksudkan, Bapak-Ibu, ini ibu-ibu ya. Bapak-bapak amati ibu-ibu. Mengasihi anak, seringkali dikatakan enggak ada batasnya. Mengasihi anak paling mencolok, paling menonjol, paling berasa itu ketika anak-anak masih kecil. Merasa menjadi ibu, itu ketika anak-anak masih kecil. Jati diri sebagai ibu yang melahirkan, mendidik, membesarkan, memperhatikan semua kebutuhannya, menjadi sangat jelas ketika anak-anak masih kecil. Dan itu tidak akan menyebutnya. Enggak bisa hilang kayaknya. Yang ada, ibu-ibu mungkin harus menahan diri. Ini anak-ibu sudah besar, enggak bisa diperlakukan seperti anak-anak lagi. Padahal pengennya memperlakukan seperti dulu. Gitu apa enggak? Saya benar enggak ngomongnya. Saya bilang enggak semua. Ibu dibiarkan ikuti saja naluri, pakai kata itu. Atau jati diri keibuan ibu. Anak sudah dewasa pun akan diperlakukan seperti waktu masih kecil. Kalau hanya mengikuti. Tapi kan kemudian berpikir lebih lanjut. Tetapi soal rasa hati keibuan enggak bisa diubah. Sekarang Bapak-Ibu amati keluarga Yesus. Dan kalau memperhatikan keluarga Yesus, ibu dan kerabatnya itu ya, saudara-saudaranya, mendengar Yesus dikatain orang yang ngatain, bukan orang sembarang. Para pemuka agama Yahudi alih-alih Taurat, Yesus enggak waras lagi. Ibunya datang untuk membawa dia pulang. Ketika kemudian Maria datang kalau di ayat 31, itu kita enggak tahu datang untuk apa, enggak tahu. Tapi di situ kita menemukan penegasan bahwa Maria adalah ibu Yesus dalam arti biologis yang melahirkan, membesarkan, dan seterusnya. Tapi juga ibu dalam kehendak Allah. Kemudian satu lagi, silahkan ke Injil Lukas. Lukas 11, mulai dari ayat 27. Apa yang saya sampaikan baru saja, itu ada di sini. Ketika Yesus masih berbicara tentang hal-hal itu. Yesus masih ngajar ya. Berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak, dan berkata kepadanya. Yesus masih ngajar ini. Yesus masih bicara dengan orang banyak. Tiba-tiba ada seorang ibu teriak. Berbahagialah ibu yang mengandung engkau, dan susu yang telah menyusui engkau. Apa maksudnya? orang ini kagum dengan Yesus. Orang ini kagum dengan Yesus. Pakai bahasa sekarang. Kalau pakai bahasa sekarang, ibu-ibu akan bilang begini, senang ya punya anak kayak gitu. Oh ibu ini senang sekali kagum melihat Yesus. Dan kemudian mengatakan, pasti ibu yang mengandung dan melahirkan Yesus adalah ibu yang orang payang berbahagia. Karena apa? Melihat anaknya seperti ini. Tapi kemudian Yesus berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kalau kita bicara dari sisi keibuan Maria tadi, kalimat yang diucapkan Yesus ini juga bukan penyangkalan. Berapa kali dikatakan Injil Lukas, Maria menyimpan semua itu dalam hatinya. Siapa yang tahu kalau Maria itu mendengar atau mendapatkan perintah untuk menjadi ibu dari anak Allah. Maria mendengar, Maria menyimpannya, Maria melaksanakan. Dan kemudian ini membuka, baik yang di Markus maupun yang di Lukas, membuka relasi baru antara Yesus dengan murid-muridnya. Orang-orang yang berlaku seperti Yesus, mendengar firman, melakukan kendakala, mereka akan disebut saudara-saudara dari Yesus, ibu dari Yesus. Jadi di sini Yesus memperluas pemahaman tentang ibu dan saudara lebih dari batas-batas biologis. Batasnya sekarang adalah yang melakukan kendakala itu saudara Yesus. Jadi tahu batas ya, mau tahu batas. Ditunjukkan batas. Dan batas saya bicara juga. Sudah habis, sudah sampai batas karena sudah jalan. Sembilan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.